Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk mencari kiri. Wih lah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut di mana Xiaoyan pada saat ini berhadapan dengan kaisar darah. Xiaoyan menyadari kekuatan Dao Xinyan pada saat ini benar-benar sangat menakutkan. Oleh karena itu, Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan harus berusaha semaksimal mungkin. Pada akhirnya tanpa basa-basi, api surgawi di tangan Xiaoyan segera memadat menjadi busur. Xiaoyan segera mengeluarkan keterampilan busur panah suci untuk berhadapan dengan kaisar berdarah. Pada akhirnya anak panah ini segera dilesatkan dan suara gemuruh pada saat ini segera terdengar. Busur panah yang agak transparan ini melesat dengan energi yang kuat dan kaisar darah pada saat ini merasakan kekuatan tersebut. Bahkan pada saat ini seorang Dao Xinyan pun benar-benar tergerak oleh serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya jari layu dari kaisar darah pada saat ini segera mengeluarkan cahaya darah yang akhirnya mengembun. Sinar cahaya pada saat ini segera keluar dari ujung jarinya ketika ia mengeluarkan teknik jari darah Fengtian. Cahaya berdarah ini segera melesat ke arah anak panah yang pada saat ini dilesatkan oleh Xiaoyan. Sementara itu tangan lain dari kaisar darah juga pada saat ini segera membanting dan gemuruh segera terdengar. Ia juga pada saat ini mengeluarkan angin darah Fengtian untuk berhadapan dengan serangan dari Xiaoyan. Kaisar darah langsung menunjukkan dua keterampilan bertarung dan ini benar-benar hanya ditujukan untuk serangan terkuat Xiaoyan. Menanggapi hal ini pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat terjekut. Xiaoyan bergumam tampaknya kekuatan Doshan benar-benar memiliki bobot. Pada akhirnya ketika kedua serangan bertemu serangan Xiaoyan pada saat ini benar-benar berhasil dihancurkan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat frustasi karena Xiaoyan berhadapan dengan lawan yang sangat kuat. Xiaoyan juga pada saat ini tiba-tiba menoleh ke arah lain. Xiaoyan menemukan bahwa beberapa jenderal darah yang bertarung dengan Xiaoyan sebelumnya yang belum terluka atau mati. Mereka pada saat ini benar-benar berpartisi sapi dalam pengepungan dan penindasan dari tim Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini berteriak sungguh sangat sial karena Xiaoyan benar-benar sangat menyesal karena tidak secara langsung menyingkirkan dua jenderal dewa darah ini. Dengan kekuatan tim Xiaoyan pada saat ini sudah menjadi batas untuk menghadapi ratusan ribu monster darah bintang delapan. Ditambah dengan kedua jenderal berdarah ini bahkan jika mereka terluka. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh tim Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menggerakkan tubuhnya untuk segera membantu tetapi pada saat ini Xiaoyan segera merasakan sesuatu. Begitu Xiaoyan mengangkat kelapanya pada saat ini segel persegi berwarna darah segera menghantam Xiaoyan. Xiaoyan pun buru-buru mengedarkan orijin gi dan mengayunkan pedang kuno api surgawi untuk memblokirnya. Kekuatan besar pada saat ini menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan seketika tenggelam. Meskipun Xiaoyan berusaha keras untuk melawan tetapi Xiaoyan pada saat ini masih tenggelam dengan kecepatan yang tidak lambat. Sementara itu di sisi lain kaisar darah pada saat ini segera kembali meledek ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia mengakui Xiaoyan tidak memiliki lawan di bawah tingkat douxian. Tetapi pada saat ini yang dihadapi oleh Xiaoyan adalah seorang douxian dan itu benar-benar sangat merugikan bagi Xiaoyan. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini kaisar berdarah juga segera menoleh ke arah tim Xiaoyan. Ia berkata bahwa manusia bintang delapan itu benar-benar mengkhawatirkan. Mereka tidak akan bisa bertahan lama dan mereka akan hancur berkeping-keping oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir. Kaisar darah pada saat ini juga akan mengirim Xiaoyan untuk melihat mereka segera. Setelah selesai berbicara ia pun segera mengangkat lapak tangannya dan mengarahkannya ke arah Xiaoyan. Ia segera menekan telapak tangannya dan pada saat ini tekanan yang semakin berat segera menekan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini merasakan tekanan yang kuat hingga pada akhirnya Xiaoyan segera memuntahkan seteguk darah. Tekanan besar ini benar-benar membuat Xiaoyan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Xiaoyan menggertakan gigi dan menoleh untuk melihat bahwa semua orang masih dalam pertempuran berdarah. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar sudah terluka dan jika ini terus berlanjut. Xiaoyan khawatir semua orang pada saat ini benar-benar akan dimakamkan di lautan emas. Pada akhirnya Xiaoyan menggertakan giginya dan menggunakan semua kekuatan ruang batas yang Xiaoyan bisa gunakan. Kekuatan tak terlihat ini segera memenuhi tubuh Xiaoyan. Pada akhirnya ledakan segera terjadi dan tubuh Xiaoyan pada saat ini segera memantul dari segel persegi berdarah. Xiaoyan pada saat ini kembali bergegas menuju ke arah kaisar darah dengan seluruh kekuatannya. Melihat hal tersebut pada saat ini kaisar darah pun mengarahkan jarinya kembali ke udara. Cahaya darah pada akhirnya kembali melesat ke arah Xiaoyan dan ini benar-benar membombardir perut Xiaoyan. Kekuatan yang sangat besar pada saat ini langsung mengenai Xiaoyan. Xiaoyan terbang mundur dan baju besi spiritual di tubuhnya juga hancur berkeping-keping di bawah kekuatan besar ini. Sebuah pemikiran segera muncul di benak Xiaoyan apakah benar-benar tidak ada cara untuk melawan Doshan. Xiaoyan tampak terlalu tidak berdaya di hadapan kekuatan seorang Doshan. Pada saat ini sebuah lubang darah muncul di perut Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar terdiam. Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah terluka parah. Xiaoyan pada akhirnya bergumam di dalam hatinya sepertinya Xiaoyan benar-benar kewalahan. Mungkinkah Xiaoyan pada saat ini akan mati di sini? Xiaoyan segera teringat saudara-saudaranya begitu juga dengan istrinya. Xiaoyan bergumam sepertinya sekarang Xiaoyan harus meminta bantuan dari senior. Tetapi Xiaoyan tidak tahu apakah senior pada saat ini akan membantu Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar merasa pusing untuk sementara waktu dan sekarang Xiaoyan sudah merasakan celah di antara Xiaoyan dengan seorang Doshan. Xiaoyan juga merasa sedikit menyesal pada saat ini karena perjalanan ini masih sedikit terasa terlalu ceroboh. Xiaoyan menyadari dengan keputusan ini maka Xiaoyan benar-benar telah menyakiti semua orang. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini frustasi tiba-tiba sebuah suara aneh terdengar di telinga Xiaoyan. Suara aneh ini bertanya apakah bocah ini membutuhkan bantuan. Suara aneh ini tidak hanya sampai ke telinga Xiaoyan tetapi juga sampai ke telinga kaisar darah. Kaisar darah juga tampaknya telah merasakan sesuatu dan ia segera bertanya siapakah sosok yang baru saja muncul. Matanya tiba-tiba terfokus ke sisi lain wilayah laut dan ia melihat bahwa air laut yang gelap di sisi lain pada saat ini benar-benar bergelombang. Gemerlap cahaya sisik pada saat ini samar-samar bisa terlihat. Gelombang yang sangat besar ini benar-benar tercita seolah-olah ada raksasa yang berenang melintas. Xiaoyan juga pada saat ini hanya bisa merasakan gelombang air laut di belakangnya. Xiaoyan perlahan mengangkat kelapanya untuk melihat ke arah gelombang yang baru saja mendekat. Menatap sosok yang baru saja muncul Xiaoyan pada saat ini benar-benar menyipitkan matanya. Kepala naga besar pada saat ini muncul di atas kelapa Xiaoyan dan ukurannya benar-benar menakutkan. Jika dibandingkan dengan tubuh Xiaoyan pada saat ini ukuran dari kepala naga ini benar-benar memiliki ukuran ratusan meter. Xiaoyan yang sudah terluka pada saat ini hanya bisa terbatuk dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Xiaoyan hanya bisa menatap ke arah kelapa naga yang pada saat ini benar-benar sangat besar. Xiaoyan benar-benar tidak bisa melihat tubuh bagian belakang dari naga yang baru saja muncul. Tetapi pada saat ini banyak juga sosok naga yang seketika bermunculan. Meskipun ukuran mereka relatif lebih kecil tetapi jumlah mereka pada saat ini cukup banyak. Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari bahwa sosok yang baru saja datang ini adalah orang-orang dari klan naga. Tentu saja tujuan mereka pada saat ini sepertinya untuk membantu Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain sesosok yang dikenali oleh Xiaoyan pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan. Sosok ini adalah Ziyan yang berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka disini untuk membantu Xiaoyan. Seketika Xiaoyan pun segera menoleh ke arah sosok Ziyan yang pada saat ini bersama dengan sosok naga yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan naga pada saat ini meraung dan mereka langsung menyerang ke arah puluhan ribu monster darah bintang delapan. Melihat pasukan naga yang pada saat ini membantu tim Xiaoyan semua orang pun seketika menghala nafas lega. Xiaoyan yang pada saat ini ditutupi dengan banyak bekas luka dan berlumuran darah segera mengambil ramuan untuk menghentikan pendarahan. Pada akhirnya secara bertahap Xiaoyan dan yang lainnya juga pada saat ini secara bertahap pulih. Tim Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa naga-naga yang baru saja membantu mereka sepertinya karena tuan muda Xiaoyan. Dengan tambahan klan naga yang baru saja sampai semua orang pada saat ini tidak lagi dalam situasi ketidakberdayaan. Tetapi pada saat ini yang mengkhawatirkan bagi mereka adalah Jenderal Dewa Darah yang pada saat ini ikut berpartisi sapi. Keduanya memiliki kekuatan bintang sembilan Dodi dan benar-benar sungguh sangat sulit untuk berhadapan jika hanya dengan kekuatan bintang delapan. Di tengah-tengah kecemasan ini tiba-tiba sesosok muncul di samping kerumunan dan memegang tombak naga hitam. Sosok ini seketika menusuk langsung kedua Jenderal Dewa Darah. Ekspresi keduanya pada saat ini seketika berubah dan semua orang pada saat ini sedikit merasa lega. Tampaknya pada saat ini ada juga sosok yang bisa berhadapan dengan kedua Jenderal Dewa Darah. Sementara itu di sisi lain dengan penampilan dari klan naga yang pada saat ini muncul. Kaisar Darah juga tidak menyerang ke arah Xiaoyan tetapi menatap ke arah klan naga dengan tenang. Ia segera berbicara kepada sosok naga besar yang merupakan kaisar naga. Ia bertanya bukankah ia dengan klannya setuju untuk tidak saling menyerang. Menanggapi hal tersebut kaisar naga pada saat ini segera berkata memang ia menyetujui hal tersebut. Tetapi kaisar Darah benar-benar telah melanggar keluarga klan naga. Dengan begitu mereka telah melanggar perjanjian terlebih dahulu dan pada saat ini klan naga benar-benar akan membalas semuanya kepada monster Darah. Menanggapi hal tersebut pada saat ini kaisar Darah benar-benar bingung. Ia pada akhirnya segera bertanya kapan kak ia telah menyerang klan naga mereka. Menanggapi hal tersebut kaisar naga pada saat ini hanya berkata bahwa kaisar Darah tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Terlebih lagi pada saat ini kaisar naga benar-benar tidak tahu apakah kaisar Darah benar-benar tidak mengetahuinya atau tidak. Tetapi yang terpenting pada saat ini adalah kaisar naga hanya ingin menjernihkan mereka. Keberadaan dari monster Darah benar-benar sudah lama mengganggu klan naga mereka. Menanggapi hal tersebut kaisar Darah pada akhirnya menggertakan giginya. Ia segera berkata bahwa kaisar naga baru saja menembus gedosyan. Dengan begitu mungkinkah kaisar naga benar-benar ingin bertarung dengannya? Mungkinkah kaisar naga pada saat ini telah melupakan pelajaran sebelumnya? Menanggapi hal tersebut pada saat ini kaisar naga berbicara dengan lambat. Ia berkata karena ia belum melupakan pengalaman sebelumnya maka ia disini untuk membalas hal tersebut. Mendengar hal tersebut kaisar Darah pada saat ini benar-benar marah dan berkata dengan penuh amarah. Ia bertanya apakah kaisar Darah pada saat ini benar-benar ingin melakukan pembalasan? Kaisar Darah pada saat ini benar-benar takut bahwa kaisar naga tidak akan memiliki kemampuan tersebut. Mendengar hal tersebut pada saat ini kaisar naga hanya bisa terdiam dan segera mengirim transmisi suara kepada Xiaoyan. Ia berkata kepada Xiaoyan bahwa ia tidak bisa bertahan lama. Ia memiliki ribuan kristal darah disini dan ia rasa ia bisa membantu Xiaoyan. Bersamaan dengan perkataannya tersebut pada saat ini setumpuk kristal darah segera muncul di hadapan Xiaoyan. Ditambah dengan kristal darah di tangan Xiaoyan pada saat ini ada puluhan ribu di hadapannya. Xiaoyan yang pada saat ini telah meminum pil penyembuhan pun pada akhirnya segera membuka mulutnya untuk berbicara. Tetapi Xiaoyan pada saat ini menghentikan niatnya dan hanya menatap ke arah kaisar naga. Keduanya seolah-olah pada saat ini berfikir dan Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu. Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya mungkinkah kekuatan dosian dari kaisar naga ini adalah palsu? Pada akhirnya Xiaoyan segera menekan pertanyaan ini di dalam hatinya dan memutuskan untuk tidak banyak bicara. Xiaoyan segera duduk mengeluarkan kristal darah yang telah Xiaoyan kumpulkan. Xiaoyan segera mengeluarkan api surgawi untuk digunakan secara liar dari tubuh Xiaoyan dan mulai memperbaiki kristal darah ini. Pada akhirnya kristal darah segera meluap dan Xiaoyan tidak ragu lagi untuk mulai menelan. Cedera di perut Xiaoyan pada saat ini pulih terlebih dahulu dan kekuatan Xiaoyan juga secara bertahap mulai meningkat. Ribuan kristal darah telah dimurnikan dan orijin ki yang kaya pada saat ini telah terkondensasi menjadi seperti sungai gas. Dengan pemurnian yang terus menerus pada saat ini penyerapan Xiaoyan juga berlangsung dengan gila-gilaan. Xiaoyan pada saat ini juga merasakan bahwa jika Xiaoyan benar-benar dapat menyerap puluhan ribu kristal darah ini. Kekuatan Xiaoyan seharusnya dapat menembus hingga ke puncak bintang sembilan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini memurnikan dan menyerap orijin ki. Pertempuran di antara kedua kaisar pada saat ini benar-benar telah dimulai. Banyak suara nyaring seketika terdengar ketika keduanya saling bentrok. Pertempuran semacam ini membuat semua orang pada saat ini mundur jauh. Bahkan monster darah bintang delapan juga pada saat ini benar-benar tidak berani untuk mendekat. Seiring dengan perjalannya waktu pada saat ini pertempuran secara bertahap menjadi semakin memanas. Kaisar darah pada saat ini segera berkata karena kaisar naga datang untuk mencari kematian. Maka hari ini ia akan menyingkirkan klan naga mereka. Maka mata kaisar darah pada saat ini berwarna merah darah dan jubah hitam di bawahnya pada saat ini memancarkan cahaya ganas. Niat membunuh yang sangat kuat pada saat ini benar-benar menyelimuti kaisar darah. Dengan telapak tangan yang layu pada saat ini jubah dikelapanya seketika terbuka. Kaisar darah memperlihatkan wajah asli di balik jubah hitam dan penampilannya pada saat ini tidaklah aneh. Ia memiliki keindahan di wajahnya meskipun pada saat ini kulitnya berwarna merah darah. Pada akhirnya kaisar darah menyekadahinya sebelum akhirnya mengeluarkan teknik mata langit gua dewa darah. Energi darah pada saat ini berkumpul di sekelilingnya sebelum akhirnya berubah menjadi 10.000 cahaya darah. Cahaya ini pada saat ini segera mulai melesat ke arah kaisar naga. Sementara itu di sisi lain pada saat ini cakar naga besar dari kaisar naga juga segera bergerak. Kaisar naga pada saat ini mengeluarkan teknik cakar naga kuno membelah langit. Pada akhirnya kedua serangan pada saat ini benar-benar berbenturan dan energi yang sangat besar segera melonjak. Pada saat ini cakar naga bisa bertahan sejenak sebelum akhirnya benar-benar runtuh. Menyadari hal tersebut kaisar naga pun segera mengayunkan ekor besarnya untuk menyapu serangan sisa. Pada akhirnya kedua serangan kembali bertabrakan dan pada saat ini kedua serangan benar-benar saling runtuh. Pertarungan di antara keduanya pada saat ini terus terjalin dan lautan pada saat ini benar-benar semakin bergelombang. Ombak pada saat ini benar-benar tidak pernah berhenti di tengah pertarungan keduanya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini dengan partisi sapi dari klan naga. Monster darah bintang 8 ini benar-benar sangat jelas bukan lawan mereka. Namun karena jumlah dari monster darah pada saat ini benar-benar sangat banyak maka sulit untuk mengatakan pemenangnya untuk sementara waktu. Sementara itu dua jenderal dewa darah yang tersisa pada saat ini masih terjerat dengan Long Kiong. Tetapi pada saat ini Long Kiong dapat dengan mudah berhadapan dengan keduanya. Hal itu dikarenakan kedua jenderal dewa darah pada saat ini benar-benar telah terluka parah oleh Xiao Yan. Pada akhirnya setelah beberapa pertempuran melawan Long Kiong, dua jenderal dewa darah ini benar-benar kembali terluka. Terlebih lagi pada saat ini Xiao Zhan dan yang lainnya juga ikut bertempur bersama dengan Long Kiong. Oleh karena itu pada akhirnya dua jenderal dewa darah benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Pada akhirnya dengan tebasan dari tombak Long Kiong, ia benar-benar berhasil memutuskan leher dua jenderal dewa darah. Segera setelah itu kristal darah pun melayang dan Long Kiong segera menarik kristal darah tersebut. Long Kiong telah mencapai bintang 9 pada saat ini. Oleh karena itu ia mengumpulkan beberapa kristal darah dan itu akan berguna baginya. Long Kiong pun melihat dua kristal darah yang seukuran telapak tangan di atas tangannya. Ia pun mengangguk puas dan pada saat ini segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Pada akhirnya ia segera kembali melambaikan tombak naga hitam di tangannya. Ia terus-menerus bertarung melawan monster darah yang pada saat ini tidak ada habisnya. Semua orang juga pada saat ini mengumpulkan kristal darah dalam jumlah yang berbeda-beda. Tentu saja yang mereka kumpulkan pada saat ini adalah semua kristal darah yang bersumber dari monster darah bintang 8. Waktu pada saat ini terus berlalu dengan situasi yang masih seperti ini. Air laut di atas seruntuhan pada saat ini tidak lagi keemasan dan telah diwarnai oleh darah monster. Bau darah yang kuat juga pada saat ini benar-benar menutupi semua perairan dan membuat semua orang merasa tidak nyaman. Pertempuran ini benar-benar masih terus berlanjut dengan banyaknya mayat yang berseliweran. Selama pertempuran ini kelompok Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa kekuatan mereka di tahap awal bintang 8 telah mengendur. Pada saat ini kekuatan Nan Erming yang berada di tahap menengah bintang 8 juga mulai meningkat. Gaya bertarung Nan Erming juga pada saat ini menjadi lebih kuat dan mendominasi. Tombak naga hitam yang persis sama dengan milik Long Kiyong pada saat ini benar-benar telah dipadatkan di tangannya. Jelas itu adalah senjata yang pada saat ini diberikan kepadanya oleh Raja Sisik Naga. Jumlah monster darah yang dibunuh oleh Nan Erming juga di dalam pertempuran tentu saja adalah yang pertama di antara semua kelompok Xiaoyan. Rambut Nan Erming juga pada saat ini terkadang menjadi hitam dan terkadang berubah menjadi merah. Tampaknya dalam pertempuran ini Raja Sisik Naga telah membimbing Nan Erming. Keterampilan bertarung dan skill bertarung yang ditampilkan oleh Nan Erming juga pada saat ini semakin matang. Sementara itu di sisi lain api surgawi berputar di sekitar Xiaoyan. Semua kristal darah yang telah disempurnakan menjadi orijin abadi pada saat ini terus diserap oleh Xiaoyan. Pembentukan tubuh abadi juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin cepat. Tetapi meskipun begitu pada saat ini pusaran doki di dalam tubuh Xiaoyan sepertinya sedang ditarih. Jika Xiaoyan ingin memperluas maka Xiaoyan harus mematahkan lingkaran tersebut. Xiaoyan harus membentuk kembali pusaran yang berasal dari orijin ki. Tetapi jika Xiaoyan menghancurkan pusaran ini maka itu akan menyebabkan doki Xiaoyan menjadi liar. Pada saat itu maka Xiaoyan benar-benar harus memiliki pasokan besar orijin ki untuk memadatkan pusaran yang lebih besar. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan keningnya. Xiaoyan bergumam di dalam hati bahwa ia tidak tahu apakah orijin ki abadi ini akan cukup. Jika orijin ki ini tidaklah cukup maka ini benar-benar akan sangat mengerikan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terganggu dengan hal tersebut tetapi situasinya pada saat ini benar-benar mepet. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Kaisar Naga pada saat ini membantu Xiaoyan untuk menahan waktu. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal tersebut. Xiaoyan pun bergumam pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak peduli lagi. Xiaoyan tidak tahu berapa lamakah Raja Naga pada saat ini akan bisa bertahan. Oleh karena itu Xiaoyan harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkat dengan cepat. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan semburan suara menderu di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun mengertakan giginya dan pada saat ini memecahkan pusaran yang kental. Tiba-tiba kulit Xiaoyan pada saat ini bersinar terang seolah-olah orijin abadi yang besar menyerang dengan keras. Semua meridian di tubuh Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan orijin ki abadi dan tidak ada tempat untuk menampung ki kaisar. Orijin ki abadi pada saat ini benar-benar mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan. Tetesan darah yang padat tiba-tiba muncul di pori-pori Xiaoyan dan pakaian Xiaoyan pada saat ini segera berlumuran darah. Gigi Xiaoyan semakin terkatuk karena pada saat yang bersamaan, Xiaoyan dengan gila-gilaan menyerap orijin abadi yang telah disempurnakan dari kristal darah. Orijin abadi ini benar-benar membawa tekanan ke dalam tubuh Xiaoyan dan jika terus seperti ini, itu akan dapat memadatkan pusaran dan Xiaoyan kemungkinan besar akan dipaksa meledak oleh orijin ki yang berlebihan. Dengan orijin abadi di tubuh Xiaoyan yang telah mencapai titik yang tidak dapat dikendalikan. Beruntung pada saat ini kekuatan lain memenuhi seluruh tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Kekuatan dari tiga keajaiban pada saat ini segera mulai melonjak bersamaan. Ketiganya secara paksa menekan semua orijin abadi yang mengamuk di dantian tubuh Xiaoyan. Xiaoyan terus-menerus mengendalikan orijin abadi dan memadatkannya kembali menjadi pusaran abadi yang lebih kuat di dalam tubuhnya. Setelah berhasil dipadatkan maka Xiaoyan akan berhasil mencapai puncak bintang sembilan dan Xiaoyan hanya selangkah lagi menuju dosian. Sementara itu bersamaan dengan terobosan gila yang dilakukan oleh Xiaoyan. Kaisar Naga dan Kaisar Darah pada saat ini bertarung semakin sengit. Tampaknya tidak ada pihak yang lebih unggul di antara keduanya. Pertempuran seri ini pada saat ini membuat wajah dari Kaisar Darah menjadi semakin jelek. Sementara itu Kaisar Naga memandang ke arah Xiaoyan dari waktu ke waktu dan matanya juga pada saat ini menjadi tidak pasti. Pada saat ini sepertinya Xiaoyan adalah taruhan baginya. Jika di dalam taruhan ini ia menang maka hal itu benar-benar akan sangat bagus. Tetapi jika ia kalah dalam taruhan ini maka seluruh klan Naga benar-benar akan hancur. Melihat kecemasan di wajah Kaisar Naga pada saat ini Kaisar Darah pun tersenyum dingin. Ia segera bertanya apakah Kaisar Naga tua pada saat ini masih menantikan manusia ini. Di antara bintang sembilan memang bocah ini benar-benar bersikap kejam. Tetapi bagi seorang dosyan bintang sembilan benar-benar bukanlah apa-apa. Bahkan jika bintang sembilan itu berada di puncaknya itu mustahil bagi mereka untuk melawan Kaisar Darah. Menanggapi hal tersebut Kaisar Naga pada saat ini tidak ingin berdebat dengan Kaisar Darah. Oleh karena itu ia menjawab dengan acuh tak acuh bahwa hal itu masih belum tentu. Setelah berbicara pada saat ini ia segera melesatkan ekor naganya lagi. Kaisar Darah seketika sedikit tertegun sebelum akhirnya cahaya berdarah berkilau di telapak tangannya. Ia pada akhirnya melesatkan telapak tangannya dan pada saat ini benturan segera terjadi. Setelah benturan ini Kaisar Darah pada saat ini merasa sedikit bingung. Matanya tiba-tiba menatap ke arah Kaisar Naga dan ia bergumam bahwa kekuatannya tampak jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Sementara itu pada saat ini hati dari Kaisar Naga juga terkejut karena ia menyadari sepertinya Kaisar Darah telah mengetahuinya. Pada akhirnya Kaisar Darah pada saat ini segera berkata ternyata itu adalah rubah yang berpura-pura menjadi harimau. Pada saat ini ia benar-benar khawatir bahwa kekuatan dosyan dari Kaisar Naga hanyalah sebuah omong kosong. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini cahaya darah yang menyilaukan segera meledak. Kaisar Naga pun segera melesatkan ekornya dan pada saat ini benturan kembali terjadi dan Kaisar Naga seketika kesakitan. Ia pun segera menarik kembali ekornya sebelum akhirnya kembali melirik ke arah Xiaoyan. Kaisar Naga bertanya-tanya di dalam hatinya apakah ramalan dari pendeta tertinggi itu adalah benar? Terima kasih telah menonton!